Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillah Kita kembali lagi ya di channel Buruk Ora Nah sekarang kita akan membahas Apa ya nih ya mas Nami ya Ini apa deh Itu Kabel FO Kabel FO ya Buat apa itu Ini Sesuatu yang Mengikat hati Mas Keade Bisa aja deh Mas Om ya Jadi beneran serius nih Ini buat penjelasan atau gimana Iya ini Apa namanya Menjelaskan nanti materi berikutnya Certanya kan Ini gak boleh Oh bener Kabel optik Nah Ini jadisnya Kabel optik indoor ya Yang di rumah-rumah nih Nah Kalau kalian perhatikan kan Ada yang langganan Apa sih RTTH ya Dijaringan Indi, Homer, Publik, dan lain-lainnya Itu Itu kan Dari rumah yang satu Ke banyak rumah gitu Nanti masuk ke kayak Box gitu ya Oh iya Dari sini ya Dari rumah ini kan Kabel FO nya itu Masuk ke Ada Box itu ya Ada box itu Nah itu Bagaimana nih Dari berbagai Dari beberapa rumah gitu ya Biar efektif Karena kan kabel optik kan Bandwidth nya lebar Sayang kalau misalnya kan Gak digabung-gabung Dengan Beberapa kabel optik Jadi Dari kabel optik Dari rumah Masuk ke box itu ya Box nya itu Abis itu dari Dari box itu Ke sentral Ke sentralnya Kabelnya gak banyak juga kan Enggak Satu kabel optik Yang jenisnya beda Yang buat kondor Atau dalam hal ini Yang bisa ditaruh Di dalam tanah Yang Yang Underground Dan dia bisa Dan dia mempunyai Bandwidth yang lebar Bisa menggabung-gabungkan Dari beberapa Kabel optik Oh iya Jadi Sekarang kita akan Mempelajari Lebih Jelas Lebih detail Tentang Multiplexing Tadi bagaimana Menggabungkan Tadi ya Beberapa Contohnya Aplikasinya Saluran Apa Transmisi ini ya Ya Beberapa saluran Dari beberapa Saluran Dari beberapa Rumah ini Nanti bisa Disananya Dari Sentralnya itu Hanya butuh Satu aja Itulah Gunanya Multiplexing Nanti Dari Sentralnya itu Bisa tahu Ini Dari rumah Rumah A Rumah B Ada proses yang Lagi namanya Demultiplexing Menyalurkan Sesuai dengan Informasi di awalnya Tadi Oke Silahkan Mas Amin Bisa dijelaskan Lebih detail ya Oke Kita Membahas Multiplexing Multiplexing ini Di dalam Transmitter Dan Receiver Transmitternya Dinamakan Multiplexer Di Receivernya Itu Dinamakan Demultiplexer Begitu Nah Di bagian Pengirim Multiplexer ini Menggabungkan Beberapa Kanal Informasi Kemudian Dikirim Dalam Satu Media Transmisi Kan Sehingga Bisa Lebih Efisien Juga Nanti Di bagian Penerima Di bagian Demultiplexer Dipecah lagi Di Apa namanya Diterima oleh Masing-masing Penerima Sesuai dengan Dari Kanal Informasinya Gitu Analoginya Sebenarnya Kayak Kita Ngirim Paket Kita Ngirim Di PT POS Gitu Ya Atau JNE Itu kan Ada Box-box Gitu Box-box Misalkan Dari Saya Ini Dari B Gitu Dari C Nah Ini kan Ditaruh Di Mobil Gitu Nah Gitu Taruh Di Di Mobil Ya Kan Kemudian Dalam Satu Mobil Itu Dikirim Gitu Ke Tujuan Nanti Di Tujuannya Ini rumah A Gitu Ya Ini rumah B Ini rumah C Nanti Yang A Ini Nanti Dikirim Kesini Kemudian Yang B Ini Jadi Kira-kira Analoginya Seperti itu Gide Multiplexing Jadi Menggabungkan Beberapa Kanal Informasi Ini Dalam Satu Media Transmisi Yang Sama Gitu Kan Kemudian Di Penerima Dibagi-bagi Sesuai Dengan Dari Pengirim Nah Di Teknik Multiplexing Ini Ada Beberapa Macam Ada Namanya FDM Ini Namanya Frekuensi Division Multiplexing Yang Kedua TDM Ini Time Ini Sama Yang Ketiga CDM Ini Code Ada Tiga Yang Paling Umum FDM Frekuensi Division Multiplexing TDM Time Division Multiplexing CDM Code Division Multiplexing Nah Berarti Ini Ada Ada Tiga Domain Frekuensi Domain Waktu Domain Code Maksudnya Gimana Jadi Kan Kalau Dari Pengertian Nya Nadi Misalkan Ada Kanal 1 Ini Ada Kanal 2 Ini Ada Kanal 3 Ini Sampai N Gitu Ya Kemudian Dikirim Ini Singkatannya Lux Kalau Multiplexing Adalah Satu Apa Kanal Ini Lux Nah Satu Dua Tiga M Gitu Nah Jadi Ini Simbolnya Lux Dan Demox Jadi Kalau Misalkan Yang Pertama Frequency Difficial Multiplexing Ini Jadi Ini Misalkan Ini Frequency Satu Ini Frequency Dua Ini Frequency Tiga Dan Frequency N Nah Ini 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 F Ini T Gitu Jadi Kalau Dalam FDM Menggunakan Frequency Yang Berbeda Antara Kanal Informasi Yang Satu Dengan Yang Lain Nah Gitu Nah Kemudian Dalam Waktu Yang Sama Misalkan Ini Dalam T Yang Sama Jadi Ini Jadi Ini F1 Ini F2 Ini F3 Gitu Nah Jadi Dikirim Dalam Waktu Yang Sama Dengan Frequency Yang Berbeda Ini FDM Contohnya Ada Broadcast TV Misalnya TV Cable Gitu Kalian Kalau Misalkan Langganan TV Plus Media Misalkan Ada Beberapa Kanal Frequency Misalkan Ada Frequency Untuk Untuk Ya Katakan Kalau Di Indonesia Ada ECTI Ada Indonesia Ada SCTV Nah Itu Kan Masing Channel Frequency Itu Frequency Beda Gitu Nah Tetapi Kalau Kita Lihat Dari Rumah Kita Itu Jalur Transmisinya Sama Gitu Misalnya Kalau Misalkan Pakai TV Kabel Yang Lewat Satelit Ya Itu Kan Satu Satu Frequency Gitu Ke Arah Satelit Itu Contohnya FDM Gitu Ya Nah Biasanya Di FDM Juga Antara Frequency Satu Dua Dan Tiga Itu Ada Pemisah Namanya Godband Sehingga Tidak Terjadi Interference Gitu Jadi Di Antara F1 Sama F2 Ada Godband Di Antara F2 Sama F3 Ada Godband Ada Pemisah Gitu Jadi Ada Pemisah Nya Istilahnya Godband Istilahnya God Ben Gitu Ya Nah Yang kedua Tentang TDM TDM Menggabungkan Beberapa Kalian informasi Dalam Frequency Yang sama Kalau ini Kebalikan Sama TDM Jadi Frequency Yang sama Tapi Waktunya Berbeda Time slot Ada Samanya Informasinya Beberapa Kanal Kemudian Dikirim Dalam Frequency Yang Sama Tapi Waktunya Berbeda Jadi Misalkan Ini Di Antara Time Time Satu Gitu Ya Untuk Yang Kanal Satu Ini Kanal 2 Di Time Yang Kedua Ini Kanal 3 Di Time Yang Ketiga Seperti Itu Jadi Dalam Frequency Yang Sama Gitu Kan Tapi Waktunya Beda Beda Gitu Atau Time slot Istilahnya Itu Namanya Tdm Time Diffusion Multiplexing Nah Sama Hal Kayak Fdm Biasanya Juga Ada Ada God Time Juga Ya Antara Channel Satu Dan Channel Yang Lain Supaya Tidak Terjadi Cross Toc Ya Karena Trapin Nya Sama Kalau Misalkan Yang Tadi Yang Fdm Ada God Band Supaya Tidak Terjadi Gangguan Interference Karena Kalau Frequency Terlalu Berdekatan Bisa Memungkinkan Interferensi Nah Ini Contoh Kedupan Sarutnya Kalau Tdm Itu Misalkan Telepon GSM Yang Kita Yang 2G Yang Teknologi 2G Itu Dia Pakai Tdm Jadi Timeslot Dari BTS Itu Ke Lokasi Coverage Yang Sama Gitu Ya Itu Kan Ada Beberapa Orang Yang Maka Disitu Nah Kemudian Membedakan Antara Orang Satu Dan Orang Lain Itu Di Reserve Timeslot Nya Gitu Jadi Misalkan Ini Ada 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 Antena BTS Gitu Ya Nah Ini Kan Cover Nya Disini Kan Cover Nya Gitu Oke Nah Ini Ada Orang Ada A Ini B C Gitu Ya Nah ABC Ini Udah Dikasih Timeslot Nya Misalkan Ini Timeslot Satu Ini Timeslot Dua Ya Kalau Misalkan Dia Atau Mereka Lagi Kebetulan Ngomong Sama-sama Gitu Ya Jadi Yang A Mungkin Telepon F Yang B Telepon Si Z Misalkan Ya Yang C Telepon Si Apa Jadi Bagaimana Membedakan Apa Namanya ABC Ini Di Dalam Pengirimannya Ini Dikasih Timeslot Ya Dikasih Timeslot Alokasi Ini Apa Di Dalam Multiplexing Jadi Ini Kan Antena Ini Melirikan Frekuensi Ini Kan Antena Ini Frekuensinya Itu Satu Jadi Dia Mengirimkan Frekuensi Yang Sama Ke ABC Nah Lalu Si Si Apa Namanya Sistem Yang Disini Itu Akan Membagi Channel ABC Itu Dengan Timeslot Namanya TDM Ya Ini Aplikasinya Ya Di Dalam Walaupun Dalam Frekuensi Yang Sama Tapi Timeslot Beda Beda Jadi Bisa Bisa Apa Namanya Dibedakan Karena Informasinya Atau Dibawa Secara Serentak Gitu Kan Semua Kanan ABC Ini Gitu Ya Itu Contohnya TDM Lalu Kalau CDM Gimana Nah Kalau CDM Itu Kodenya Yang Beda Beda Jadi Kalau CDM Antara Antara Frekuensi Dan Waktunya Itu Sama Dia Jadi Sama Nah Ini Biasanya Ada Ada Blok-bloknya Kalau Jadi Yang Membindakannya Kodenya Gitu Antara User yang satu Dengan user yang lain Jadi Bisa jadi Ini Channel Satunya Ada Disini Ada Juga Ada Disini Bisa Juga Ya Ini Spread Aja Gitu Ya Ini Apa Namanya Penempatannya Kodenya Artinya Bergantung Dari Kapasitas Dari CDM Gitu Kan Jadi Dalam frekuensi Dan Waktu Yang Sama Tetapi Dibedakannya Kode Kodenya Seperti Halnya Kalau Aplikasi Hari-hari Itu Di 3G Kalau Tadi Kan Yang TDM Di 2G Nah Kalau CDM Ini 3G Atau Kalau Kalian Denger Ada CDMA Nah Ini Ada Namanya Mungkin Kalian Biar Gak Bingung Ada Isilanya Multiplexing Ada Namanya Multiple Access Ini FDM Frekuensi Division Nah Kalau Ada A Disini FDMA Frekuensi Division Multiple Access Jadi Ada Namanya Multiplexing Ada Namanya Multiple Access Apa Bedanya Multiple Access Kalau Multiplexing Itu Di Physical Media Transmisi Kalau Multiple Access Di Aplikasi Jadi Multiple Access Itu Adalah Aplikasinya Dari Multiplexing Seperti Itu Jadi Contohnya Saya Menggambarkan Tentang Dituji Tadi Ada Antena GSM Kemudian Dia Dalam Frekuensi Yang Sama Meng Coverage Di Area Tertentu Dengan Ada Beberapa Orang Tadi ABC Sebenarnya Itu Dia Sedang Mengirinkan Multiple Access Bagaimana Secara Bersama Sama Itu Memungkinkan Orang Orang Bisa Menggunakan Antena Itu Tapi Dari Segi Multiplexing Nah Itu Nanti Di Belakang Antena Itu Ada Media Transmisi Itu Apakah Itu Menggunakan Microwave Atau Menggunakan Kabel Optik Misalkan Ya Itu Nanti Dikirim Secara Serentak Itu Apa Namanya Bedanya Multiplexing Dan Multiple Access Jadi Kalau Sama Dengan Yang Saya Gambarkan Tadi Yang TDM Untuk Dituji CDM Juga Sama Jadi Misalnya Antena Antena Tersebut Kalau Di Bidanya Kalau Di BTS Kalau Kalian Perhatikan Biasanya Satu Bidanya Ada Tiga Antena Jadi Ini Sebelah Sini Gitu Ya Kokrit Yang Ini Ada Sebelah Sana Yang Ini Ada Sebelah Sini Ada Tiga Antena Biasanya Apa Namanya Di GSM Itu Nah Nah Kalau Di 2G Ini Antena Ada Tiga Ini Frekuensi Beda Ini F1 Ini Frekuensi 2 Ini Frekuensi 3 Ya Tetapi Dalam Satu coverage Ini Kan Kalau Ada Orang Disini Dia Menggunakan Frekuensi Yang Sama Nah Ini Di 2G Kalau Di 3G Dia Karena Menggunakan CDM Maka Antena Antenanya Menggunakan Frekuensi Yang Sama Jadi Ini F Ini F Ini F Artinya Satu coverage Antena Ini Menggunakan Frekuensi Yang Sama Nah Dalam Waktu Yang Sama Gitu Kan Bagaimana Orang Orang Yang Berada Di Coverage Tersebut Dibedakannya Gitu Dari Sistemnya Yaitu Dibedainya Dengan Kode Jadi Misalkan Kalau kita Pakai 3G Gitu Saya Misalkan Ada Istri saya Ada Temen saya Di dalam Coverage Antena 3G Yang Sama Itu Dibedakannya Dibedakannya Sama Kodenya Saya Kodenya Kode 1 Misalkan Istri saya Kode 2 Temen saya Kode 3 Dimultiplexing Dengan CDM Tadi Seperti itu Jadi Itu Bedanya Untuk Dimultiplexing FDM CDM Dan CDM Gitu Mengenai Multiplexing Tadi Ada TDM CDM Dan FDM Semoga Bisa Dipahami Semoga Bisa Dipahami Dan Kalau yang Tadi Contoh Di awal Itu Sebenarnya Bukan Masuk Ketiga Itu Ya Jadi Kalau Yang Tadi Dibahas Ada FDM Frequency Division Multiplexing Ada TDM Time Division Multiplexing Dan CDM Code Division Multiplexing Nah Kalau Di awal Tadi Saya Mencetokkan Dengan Beberapa Seguran Optik Ya Nah Kalau Optik Itu Nama Multiplexing Tekniknya Namanya WDM Wave Flank Division Multiplexing Jadi Panjang Lombang Berdasarkan Membedakannya Antara Yang Satu Dengan Panjang Lombang Silahkan Jika Ada Yang Beritanya Bisa Di Kolom Komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh